Patung Jenderal Polisi Hoi Gang dijadikan monumen di kantor satuan lalu lintas Satlantas Pores Bojonegoro. Pendirian patung ini bertujuan untuk mensosialisasikan tertib berlalu lintas serta meneladani sosok Hoi Gang yang dikenal sebagai polisi berani dan jujur. Namun, bahannya digunakan untuk mendirikan patung Hoi Gang ini berbeda dengan bahan patung pada umumnya. Sebab patung setinggi 8 meter ini dibuat dari 700 kenal pot brong dan sejumlah piringan kendaraan bekas yang sudah tidak terpakai. KBO Satlantas Pores Bojonegoro, Itululu Sulistiono mengatakan, butuh waktu sekitar 2 bulan untuk membuat patung mega almarhum Jenderal Polisi Hoi Gang Imam Santoso ini. Selain untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar tertib berlalu lintas dan tidak menggunakan kenal pot brong, pembangunan patung ini juga agar polisi yang masih aktif bisa meneladani sosok Hoi Gang sebagai polisi yang baik, jujur, dan berani. Kenapa kalau Pak Uggen? Pak Uggen ini adalah digun Pak Kapolri yang sangat dicintai masyarakat. Terus kemudian kenapa harus pakai kenal pot brong? Mengingatkan kepada masyarakat bahwa kenal pot brong ini tidak diperkenankan dan sangat berlalu masyarakat. Diketahui Jenderal Polisi Hoi Gang merupakan salah satu tokoh polisi Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-5. Bahkan dalam sebuah gurawannya, Presiden Gustur pernah mengatakan hanya ada 3 polisi jujur di Indonesia, yang di Polisi Tidur, Patung Polisi, dan Hoi Gang.